Hehehehehe Kakak! Kakak! Kakak hentikan! Romo! Sudah! Tolong sudah berhenti! Kenapa anak tangga kita harus muncul? Seharusnya biarkan saja anaknya bapak itu saling hubungi. Aku mau jangan diteruskan kakak. Romo! Apa yang terjadi dengan keluarga kita sampai seperti ini? Cukup! Maafkan aku. Tidak seharusnya aku datang di antara tengah-tengah keluarga kalian. Biang kau perbombol, Suk. Kau cuma berpura-pura baik depan Romo. Anji! Tutup mulutmu! Romo tidak pernah mengajarkan laku seperti itu! Laku apa yang Romo ajarkan kepada aku? Jika Romo lebih memilih perempuan busuk itu. Daripada... Bundaku sendiri. Kamu tidak mengerti apa yang Romo lakukan, Panji! Aku mengerti, Romo. Aku bukan raja anak hijau. Romo sudah memutang oleh tekudaya perempuan busuk itu. Tutup mulutmu! Atau Romo hadar mulutmu! Jika kamu tidak menghormati Bestari. Sekarang juga kamu boleh tinggalkan rumah ini! Jadi Romo lebih memilih perempuan busuk itu daripada Bundaku sendiri. Baiklah. Aku pergi sekarang. Gakang Panji! Kang! Sabarlah Kanjeng Tidak seharusnya Kanjeng bersikap seperti itu pada anak sendiri Dia hanya salah paham Aku hanya tidak ingin mereka merendahkan Aku tidak apa-apa Kanjeng Kakang Panji Kakang Panji jangan pergi Laras Kamu tidak apa-apa Iya Kang Tapi aku mohon Kakang Panji jangan pergi Kasian Bunda Kang Tidak Laras Kamu dengar sendiri Romo telah mengusirku Aku harus pergi Aku mohon sekali Kang Jangan pergi Aku mohon Aku mohon Kang Kasian Bunda Bunda pasti sedih Aku tidak bisa Laras Aku tidak bisa di rumah Aku harus pergi Jangan Kakang Panji Bunda pasti sakit Aku tidak mau kehilangan Bunda dan aku tidak mau kehilangan Kakang Panji Aku mohon Kang jangan pergi Isi kotak itu apa sih Kakang? Kotak yang mana? Yang dibawa sembara Oh kalau itu senjatanya sembara Namanya Cementi Kamal Rasu Dia hanya buang-buang waktu dengan laki-laki gendut itu Kunti Kunti Cepat rebut cementi sakti itu dari tangan sembara Wah Senjata itu sakti ya? Wow Itu senjata Sakti sekali dek Apapun benda yang terkena senjata itu Hancur Pohon besar Roboh Lereng-lereng gunung dek Kalau terkena cementi itu Longsor Saktinya seperti itu Kang Basir pernah kena cementi itu? Eh Aduh Amit-amit Kamu tuh dek Kalau ngilangmu Jangan sembarangan Amit-amit Kang Basir Kang Basir Iya Ada apa? Di sini Sepia kan? Iya Kang Basir sayang sama Kunti Sayang Benar-benar sayang Iya benar-benar sayang Buktikan jika Kang Basir sayang sama Kunti Jika Kang Basir sayang sama Kunti Ambillah cementi sama Rasuli itu Kunti cuma ingin lihat Iya iya Soal itu gampang Tunggu sebentar ya Eh kakak Saya dengar Cemeti Amaro Suli Senjata andalan kakak itu Terkenal dengan kekuatannya yang sangat dasyat Apa benar kakak? Iya betul Namanya juga senjata sakti Boleh kak Dewi melihatnya? Sebentar saja Boleh Ini senjatanya Bukalah kakak Sebentar saja Untuk apa? Ini bukan mainan Dewi hanya ingin melihatnya saja Dewi belum pernah melihat senjata sakti seperti itu Boleh dilihat Tapi jangan dipegang Kenapa? Bahaya Iya Gemi berjanji Indahnya Pemanku Um A